Kemudian sering kita lihat bersujud, apalagi petinju juga ya, kadang-kadang ada yang begitu. Bahkan artis ikut lomba, menyanyi, kemudian dapat juara, terus bersujud. Kalau ditanya itu sujud apa? Katanya sujud syukur. Benarkah demikian? Inilah pentingnya kita belajar. Karena sujud syukur ini termasuk ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh ini ibadah yang diatur tata caranya oleh syariat. Tidak boleh kemudian kita lakukan sesuai dengan maunya kita saja. Jadi ada syarat-syaratnya baik. Kita bicarakan dulu apa dalilnya. Ada banyak hadis sampai kepada kita tentang Rasulullah SAW mempraktekkan sujud syukur ini. Salah satu diantaranya adalah disebutkan di dalam Bukhari bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk berdakwah ke Yaman. Selang beberapa lama kemudian Sayyidina Ali mengirimkan berita kepada baginda Rasulullah SAW bahawa penduduk Yaman sudah masuk Islam. Ketika sampailah berita itu kepada beliau SAW maka beliau bersujud syukuran lillahi ta'ala ala zalika sebagai bentuk atau ekspresi syukur beliau kepada Allah SWT atas berita tersebut. Ini satu. Juga sampai kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah. Anan Nabiya SAW, Awwa baginda Nabi SAW, karena beliau itu, iza ja'ahu amrun yasurruh, jika datang kepada beliau sesuatu yang menyenangkan hatinya, menggembirakan hatinya, Maka beliau bersujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu diantara beberapa dalil yang menunjukkan kesunahan daripada sujud syukur ini Kemudian ada pun prakteknya Jadi fasyartuha kasuju disolatin Jadi prakteknya sujud syukur itu persis seperti sujudnya orang solat Termasuk syarat-syaratnya juga Jadi fayu'tabaru lisih hatiha ma yuttabaru fi sujud disolat Maka untuk keabsahannya, keabsahan sujud syukur itu disaratkan juga Sebagaimana keabsahan sujudnya solat Contohnya katakoharwati Jadi orang yang sujud syukur ini harus dalam keadaan suci Bersih dari hadas, hadas kecil, hadas besar Kemudian wasatri Harus menutup aurat Menutup aurat dengan sempurna Jadi kalau cuma pakai cirana pendek di atas lutut Macam petinju itu Itu tidak Tidak absah disebut sebagai sujud syukur Kenapa? Karena tidak menutup aurat dengan sempurna Kemudian Kita sujud ini pun tidak boleh menghadap sembarang Tapi harus menghadap kiblat Harus menghadap kiblat Kemudian Kemudian tidak berbicara Kemudian dahi ini harus Dahi kita ini harus terbuka Dengan sedikit ditekan Ditekannya itu di atas sesuatu Apakah itu lantai Atau ada kain Yang mana sesuatu yang ditempati Sujud itu Itu tidak ikut bergerak Ketika Orang yang sujud ini bergerak Ini sudah kita jelaskan kemarin Pada bab solat Ada bahagian dari telapak Tangan Telapak Kaki ini Lutut Ini menyentuh lantai Ya persis Seperti sujudnya orang yang Solat Demikian juga dengan syarat-syaratnya Berlaku Nah jadi ini yang kita perlu Paham Jadi seumpama ada Seperti yang kita sebutkan di awal tadi Ada pemain bola Kemudian Melakukan selebrasi Dengan bersujud Nah ini Besar kemungkinan itu Tidak bisa disebut sebagai Sujud syukur Karena Banyak syarat-syarat yang Tidak terpenuhi Kemudian kesunahan Sujud syukur itu Tidak terpenuhi Tidak boleh Orang Kemudian Solat Terus sujudnya ini Diniatkan sebagai sujud syukur Satu caranya adalah Mengambil posisi berdiri Jadi kalau kemarin Sujud tilawah itu Boleh kita Lakukan Dalam posisi duduk Langsung sujud Duduk Salam Takbir Takbir Allahu Akbar Kemudian Takbir lagi Sujud Takbir lagi Duduk Kemudian Salam Nah itu sujud Tilawah Boleh di luar Solat Boleh di Dalam Solat Kalau sujud syukur ini Wajib Di luar Solat Dan posisinya itu Dimulai dengan Posisi berdiri Jadi seumpama kita duduk Kemudian datang berita Yang menyenangkan hati kita Nah kita Hendak sujud syukur Maka posisi duduk ini Kita berdiri Kita berdiri Kemudian Takbir Takbiratul ihram Allahu Akbar Kemudian Takbir inti kuali Allahu Akbar Turun sujud Kemudian Takbir Bangun dari sujud Tumak ninah sebentar Lalu kemudian Salam Seperti itu Praktiknya Sujud syukur Ada pun Yang menyebabkan Seseorang itu Disunahkan Untuk Sujud syukur Wa asbabuha Arba'atun Ada pun Penyebabnya itu Ada empat Yang pertama adalah Hujumu Nikmah Hujumu Nikmatin Mendapatkan Mendapatkan Nikmat Mendapatkan Nikmat Sesuatu Yang menyenangkan Hatinya Mencipta kita Amin Haytula Yahtasib Boleh jadi Nikmat itu Datangnya Tidak Disangka-sangka Atau tidak Diduga-duga Sawa'un Sawa'un Akanat Zohir Baik Nikmat itu Zohir Yang berupa materi Terlihat Mata Kehuduti Waladin Seperti Lahirnya Seorang Anak Lahir Anaknya Wakudumi Gho'ibin Datangnya Orang Yang Berpergian Jauh Datang Orang Yang Berpergian Jauh Anak Datang Dari Sebagai Tempat kuliahnya Seberang Wasyifa'i Marridin Dan Sembuhnya Kesembuhan Dari Penyakit Ini namanya Nikmat-nikmat Yang Zohir Ambatinah Atau nikmat-nikmat Itu berupa Nikmat Batin Nikmat Batin Kahudusi Ilmin Lahu Aulinah Biwaladih Ya Seumpama Ayat Yang Seorang Mendapatkan Pengetahuan Yang Baru Lama Sudah Hidup Itu Tempat Dia Berhenti Begitu Kemudian Senang Hatinya Disunahkan Untuk Sujud Syukur Demikian Juga Anak Ini Mendapatkan Ilmu Masalah Saya Hapalan Quran Dan Sebagainya Jadi Hujumu Nikmat Wa Makna Hujumu Nikmat Ayat Tajad Dudu Wuku Iha Wa Intawak Qu'aha Jadi Nikmat Itu Nikmat Yang Baru Datang Nikmat Yang Baru Datang Meskipun Ya Ada Dua Kedatangannya Itu Sudah Diperkirakan Kedatangannya Sudah Di Diperkirakan Jadi Jadi Boleh Jadi Nikmat Itu Datang Dengan Tiba Tiba Tanpa Diduga Duga Atau Nikmat Itu Sudah Diperkirakan Datangnya Tapi Baru Jadi Bukan Nikmat Yang Sifatnya Itu Selalu Menetap Selalu Ada Contohnya Kalafiah Keselamatan Kalau Nikmat Nikmat Yang Sifatnya Ini Selalu Menyertai Kita Itu Tidak Disunahkan Untuk Sudah Kemudian Yang Kedua Indifau Nikmatin Ketika Seseorang Terhindar Dari Kecelakaan Terhindar Dari Bahaya Zohir Yang Zohir Min Haythula Yahtasib Secara Tidak Terduga Contohnya Kanajatin Min Hadamin Seperti Selamat Dari Apa Namanya Ini Longsor Selongsoran Atau Tembok Runtuh Baru Saja Kita Tinggalkan Itu Tempat Tembok Runtuh Baru Saja Kita Lewat Di Jalan Itu Tiba Tiba Longsor Ini Termasuk Indifau Ni'mah Ya Min Haythula Yahtasib Ini Disunahkan Untuk Sujud Syukur Contohnya Selamat Dari Musibah Tenggelam Atau Bencana Bencana Yang Baru Baru Datang Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Yang Menyebabkan Seseorang Disunahkan Untuk Sujud Syukur Itu Adalah Ru'yatu Pasikin Mutah Mutajah Hirin Bifis Kihi Nah Kalau Kita Ada Lihat Orang Pasik Orang Yang Melakukan Dosa Besar Secara Terang Terangan Maka Kita Syukur Khidrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Golongan Orang-orang Yang Diberikan Hidayah Sehingga Kita Tidak Sampai Seperti Orang Tersebut Jadi Bukan Berarti Kita Apa Namanya Menuduh Orang Itu Jadi Fokusnya Itu Bukan Orang Yang Melakukan Kepasikan Itu Mencelah Atau Apa Bukan Seperti Itu Tapi Fokusnya Itu Adalah Kepada Nikmat Hidayah Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Ketika Kita Melihat Ada Orang Kok Melakukan Maksud Ini Terang Terangan Sudah Tidak Ada Tidak Ada Kehormatan Lagi Di Dalam Dirinya Maka Kita Bersyukur Syukurlah Kita Ini Dipelihara Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Memohon Supaya Hidayah Itu Dilanggengkan Seperti Itu Demikian Juga Rukyatu Mubetala Fi Badanihi Aau Fi Aklihi Aau Fima Yu'addu Naqosan Fikamal Ilkhilqah Aau Asliha Urfan Jadi Ada Kita Menyaksikan Orang Yang Ditakdir Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Musibah Umpama Ada Cacat Di Badannya Atau Akalnya Tidak Sempurna Jadi Kekurangan Kekurangan Yang Bersifat Fisik Bukan Berarti Kita Kemudian Meremehkan Atau Merendahkan Orang tersebut Tidak Kita Lebih Fokus Kepada Fokusnya Itu Kepada Diri Kita Bahwa Alhamdulillah Kita Ini Diberikan Kesempurnaan Fisik Maka Kemudian Kita Melakukan Sujud Syukur Adapun Wayustahabu Ayyatiyabiddu'ailwarid Kalau Penyebabnya Seperti Ini Seperti Melihat Orang Fasik Atau Melihat Orang Yang Diberikan Keterbatasan Secara Fisik Maka Kita Disunahkan Untuk Membaca Doa Sebagaimana Diajarkan Baginda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini Dalam Hadis Yang Diriwatkan Oleh Imam At-Tirmizi Alhamdulillah Alladzi Afani Mimma Bertalakabihi Jadi Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alladzi Afani Yang Menyelamatkan Saya Mimma Bertalakabihi Dari Cobaan Dari Cobaan Atau Musibah Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timpakan Kepadamu Hadirin Hadirin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Waiusannu Ayyadum Ma'as Sujudi Sodaqah Au Solah Ketika kita Kemudian Mendapatkan Asbab-asbab Sujud Syukur Itu Apakah Dapat Nikma Terhindar Dari Bencana Maka Kita Disunnahkan Untuk Bersujud Dan Lebih Abdol Lagi Jika Diikuti Dengan Sedekah Lebih Abdol Lagi Jika Diikuti Dengan Sedekah Sedikit Tambahan Dari Mu'alif Pengarang Kitab Ini Disebutkan Bahwa Seandainya Ada Seseorang Yang Mendapatkan Momen Untuk Sujud Tilawa Atau Sujud Syukur Namun Tidak Keadaan Tidak Memungkinkan Tidak Keadaan Tidak Memungkinkan Katakanlah Sumpama Dapat Nikmat Secara Tiba-tiba Tapi Mau Sujud Ini Tidak Punya Wudhu Atau Tempatnya Ini Tidak Suci Bagaimana Ya Maka Hendaklah Dia Mengucapkan Sebanyak Empat Kali Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wala Hawla Wala Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Ini yang diucapkan Sebanyak Empat Kali Jadi Sumpama Ini Bisa Menjadi Zikir Ketika Kita Masuk Masjid Kita Mau Surat Tahiyyatul Masjid Waktu Tinggal Satu Menit Tidak Cukup Lagi Maka Ucapkanlah Kalimat Ini Empat Kali Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Illallah Wallahu Akbar Wallah Wallah Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Kita Mau Sujud Tilawah Tidak Memungkinkan Mau Sujud Syukur Tidak Memungkinkan Maka Cukuplah Zikir Ini Yang Kita Ulang Ulang Sebanyak Empat Kali Fah Innah Takumu Makomaha Maka Sesungguhnya Zikir Ini Bisa Menempati Kedudukan Dari Semua Yang Kita Sebutkan Di Atas Solat Tahiyyatul Masjid Sujud Tilawah Sujud Syukur Hadirin Jemaah Subuh Rahimahkum Allah Inilah Dahulu Kajian Kita Pada Subuh Hari Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi Kita Sekalian Assalamualaikum Wa Maulana Muhammadin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanallah Alhamdulillah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah